Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya gimana nih kabarnya Jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen Di video kali ini saya mau bikin patakor ya Untuk bahannya ada tahu putih, kulit pangsit, tepung tapioca, tepung terigu, bawang putih yang sudah dihaluskan dan lada Udang reponnya juga sudah saya haluskan ya dan daun bawang Untuk seasoning ada garam dan kaldu jamur ya Pertama saya mau masukkan tepung terigu ke dalam wadah Kemudian tepung tapioca Masukkan udang repon sama daun bawang Masukkan bawang putih sama lada bubuk Tambah kaldu jamur sama garam, aduk sampai rata Kalau sudah tercampur rata, tuang air yang mendidih Benar-benar mendidih ya sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk Sampai adonannya teksturnya seperti ini ya Kekentalannya seperti ini Kemudian ambil kulit pangsit Kasih adonan Adonannya ya yang tadi ya Terus dilipat Seperti inilah kira-kira ya Atau sebisa kalian aja yang lipatnya Untuk tahunya Buang tengahnya ya Kemudian diisi adonan batakor ini ya Ya seperti ini Kira-kira Ya ini jadinya banyak banget ya Kemudian saya mau bikin saus kacangnya Ini saya mau menggoreng kacangnya Kalau kacangnya sudah setengah matang Masukkan bawang putih Kemiri sama cabai merah ya Kalau sudah diangkat Kemudian saya mau menggoreng bawang merah Yang sudah saya potong tipis-tipis ya Digoreng sampai garing ya Kalau sudah Angkat dan tiriskan Kemudian di blender bareng kacang Sama bumbu-bumbu tadi ya Ini saya skip aja blendernya Ini tau-tau sudah saya blender ya Sudah halus Tinggal ditumis pakai minyak sedikit ya Kalau sudah ditumis Tumisnya sebentar aja Nggak usah terlalu lama Kemudian Masukkan airnya ya Secukupnya Kemudian Kasih daun jeruk secukupnya Kasih gula merah Garam Sama kaldu jamur Dimasak sampai minyaknya Bisa keluar ya Ini videonya Nggak tahu kemana ya Hilang maaf Jadi Kalau mau lihat resep bumbu kacangnya Bisa lihat di video saya sebelumnya ya Ini saya mau menggoreng batakurnya Masukkan dalam minyak yang panas ya Jangan lupa dibalik Tenang aja Ini tuh nggak bakal meledak-ledak ya Seperti goreng Cimol ya Tenang aja ya Ini nggak meledak Ya Kalau sudah kuning kecoklatan Kayak gini Tandanya sudah matang Angkat dan diriskan Kemudian Saya mau menggoreng tahunya ya Ya Ini juga sudah matang Tahunya Angkat dan diriskan Tinggal disajikan ya Dengan bumbu kacangnya Untuk Nah Ini ya Tuh bumbu kacangnya Sudah ngeluarin minyak kan Tuh Ini mau saya potong-potong Tahunya Untuk Pangsitnya Nggak mau Nggak saya potong-potongnya Karena ini sudah Kecil-kecil Tinggal disiram Pakai kuah kacangnya Kalau kalian Mau yang pedas Tinggal sediakan Sambel ya Terus dikasih Sambel itu aja ya Ini tuh enak banget Bisa banget Buat ide jualan Kalian Yang bingung Mau jualan apa Silahkan Bisa jualan Batakor ini ya Ini tuh Sangat ekonomis Tanpa Cuma pakai udang Rebon ya Tanpa daging ayam ya Enak banget Silahkan mencoba Semoga resep dari saya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat Bermanfaat